Itu biasa, berapa laman di jadinya? Alam Papua yang sangat cantik, membuat banyak orang menjadikannya sebagai destinasi wisata, meskipun masih sangat terbatas akses transportasinya. Berbicara soal noken tidak bisa dilepaskan dari masyarakat di Papua. Ini, kalau di kampung Amanamkai, itu biasa disebut ESE. Ini bahannya sih alami, tapi proses pembuatannya susah banget. Susah, ya mama setengah mati ya buatnya. Susah sekali. Harus teliti, mama ya. Harus benar. Noken adalah kerajinan asli beberapa daerah di Papua, termasuk kebupaten Wamena. Membuat noken bagi saya cukup rumit karena tidak menggunakan mesin, hanya mengandalkan tangan dan jari kaki sebagai pengayun. Variasi warna pada noken juga terbuat dari bahan alami. Proses pembuatannya bisa mencapai 1 sampai 2 minggu. Noken terbuat dari kayu pohon manduam, pohon nawa, atau anggrek hutan. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk beraneka macam kegiatan. Noken ukuran besar biasanya untuk membawa hasil panet, atau bahkan digunakan untuk menggendong anak. Kalau jadi perempuan asmat itu harus pintar menganyam. ini salah satunya membuat noken ini saya deh, tadi salah terus dimarahi di salah mamanya ini bagaimana mama? bayi masyarakat apa? bagaimana? bayi mayau basit 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 asy oma basit oma basit basit dimarahin terus oke, nah gini ini mama ini ambil yang ini kan? ini ambil kah? nah betul nah, ini ambil bener kan? nah, ini sudah betul biar hati noken dibuat oleh perempuan Papua asli dan sebenarnya hanya mereka lah yang berhak membuatnya perempuan yang menguasai pembuatan noken menunjukkan bahwa ia telah dewasa dan siap untuk menikah pada dasarnya noken mengandung simbol perdamaian dan kesimpulan terus balikin lagi nah, betul sudah tos dulu mama sudah tau coba lagi ya mama ya sama kesabar saya ya mama ya sudah betul jadi sebenarnya mama-mama disini gak cuma buat noken saja nah, tapi ini mereka membuat tikar juga pakai tangan juga atau namanya itu tapin ini noken yang sudah jadi kayak gini bagus banget ini bagus banget kalau saya lihat sih tapi ada yang lebih menarik lagi ini nah ini mama bisa kasih turun kak ini bisa saya mau coba bagaimana oke panjang ya nah terus bagaimana bagaimana ini ini pakai buat menari kah buat menari ya menariknya seperti apa eh saya bisa eh gini-gini ya ini bagaimana goyang ya mama begini-begini kak iya saya sudah bisa jadi orang asmat kak sudah bisa jadi orang asmat mama orang asmat ya orang asmat goyang-goyang seperti ini itu sudah iya terus lagi mama kasih suara lagi benar ya ini saya sudah betul ya mama ya sudah pintar ya